hai 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 itu Mbak Cesatia Batam pos jumpa lagi bersama saya Cahe Siman Juntak dalam program hot news edisi Jumat 26 April 2024 kira-kira berita apa aja sih yang akan terbit besok ya bersama saya sudah ada Bang Muhammad Nur dari tim redaksi Hai Bang Nur gimana nih berita besok apa nih Iya Cahe jadi ada banyak sih berita yang akan terbit di edisi cetak besok cuma kita spil nggak semuanya Cahe yang jadi ada beberapa kejadian ya salah satunya ya agak memprihatinkan juga ada penyerangan warga terhadap sekolah ya sampai sweeping masuk ke dalam kelas sehingga horror ya sehingga sekolah di terpaksa diliburkan anak-anak ini kan dibubarkan karena bahaya Iya jadi yang jadi korban akhirnya kepala sekolah dan salah satu guru perempuan ini sangat kita sayangkan ya apalagi persoalan sesungguhnya bukan kesalahan pihak sekolah ya persoalan pemutusan listrik tapi kena imbasnya adalah pihak sekolah kebijakan pemutusan itu ada di tangan PLN semua disalahkan tapi ya ini sudah di mediasi oleh Polsek ya mudah-mudahan ada titik temu karena sempat juga orang tua para murid itu mau melakukan perlawanan balik gitu kan enggak terima kan gitu tapi Alhamdulillah udah berhasil diredam oleh ini dan kita berharap ada solusi-solusi yang tepat ya jangan sampai ada lagi penyerangan ke lembaga pendidikan apapun persoalannya enggak boleh ada penyerangan ke lembaga pendidikan itu paling didudukan bersama nantinya di iya iya tadi di mediasi oleh kepolisian selain kasus kriminal itu ada lagi bang yang kasus tentang masalah sesama jenis yang udah putusan iya iya ada yang pembunuhan yang ke beberapa waktu lalu tahun lalu ya di sekitar Sumatera Promotion Center yang ditemukan mayat-mayat ini hubungan tari air sebenarnya ya tapi ya akhirnya udah masuk persidangan dan sudah ada titik temu ya Cik tahun itu tuntutan ya makanya bisa jadi lebih bisa jadi kurang tergantung tergantung Jaksa apakah nanti memutus sama dengan tuntutan Jaksa atau bisa lebih Pak lebih berat dari itu misalnya hukuman mati karena ya enggak tahu kita tunggu putusan pengadilan finalnya ya betul-betul Ceng nah selain hukum Bang ini kan setelah lebaran-lebaran haji nih ya masih agak lama sih cuman udah mulai persiapan ya calon jamaah haji jamaah calon haji jamaah calon haji ya jadi tadi sudah ada panitia penyelenggara hajinya ya PPIH nama panitia penyelenggara ibadah haji itu udah dilantik oleh Pak Gubernur ya ada sekitar 12.180 orang cukup banyak yang panitianya karena kenapa dibuat dari berbagai daerah Indonesia kan embarkasi ya betul kita ini adalah embarkasi selatu embarkasi artinya jamaah haji jamaah calon haji itu bisa terbang langsung dari Batam langsung ke Saudi Saudi biasa langsung ke Jeddah nanti di akhir-akhir pemberangkatan biasanya biasanya langsung ke Madinah atau sebaliknya kan gitu berarti pelantikannya meliputi juga itu tim medis ya termasuk tim medis pembimbing dan tim yang mengurus administrasi yang lainnya gitu loh nanti kan di setiap pelotter akan ditemani oleh ada tim medis ada perawatnya juga tim medis terdiri dari satu dokter biasanya satu perawat dan ada panitia-panitia lainnya yang pembimbing hajinya gitu ya biasanya kalau haji hari ini tahun baru haji ini hewan kurban itu mahal gak sih sapi dan kamping untuk tahun ini sudah lihat-lihat beberapa titik udah mulai dipasang tenda untuk tempat penjualan hewan kurban dan memang biasanya antusiasnya luar biasa ya cukup tinggi dan kita ketahui bahwa tidak semua hewan kurban itu itu dipasok dari Lampung dan Jambi tapi itu pun melalui proses ya pengecehkan yang ketat ya karena tidak boleh ya hewan kurban itu yang mengalami PMK ya penyakit mulut dan kuku membahayakan warga jadi biasanya dinas kesehatan dari ngepah karantina hewan itu pasti turun untuk ngecek gitu pokoknya ada hewan kurban itu jangan sampai dikasih ke masyarakat dalam kondisi sakit ya benar-benar sehat dan fit layak konsumsi dan salah satu syarat memang syarat-syarat jadi sebuah kurban salah satunya adalah sehat tidak ada cacat gitu ya tapi udah the range harga nggak sih untuk hewan kurban ya kalau biasanya kambing tuh tiga empat ke atas gitu ya tiga tiga ke atas deh untuk harga aja tiga empat tergantung besarnya biasanya kan kalau sapi itu udah di atas rata-rata di atas 10 juta 10 juta ya wow tapi Bang satu pertanyaan nih apakah diberita dijelaskan besok atau enggak mengenai tempat-tempat penjualan hewan kurban itu ya nanti lisensi dari pemerintah nggak iji iya biasanya gitu nanti dia dijelasin juga diberita bahwa titik-titiknya itu kan yang ditentukan oleh pemerintah ya tidak boleh sembarangan karena ada kotoran yang namanya hewan ya jangan sampai itu menimbulkan komplain dari masyarakat sekitar gitu jadi polusi ya makanya biasanya ditempatkan di daerah-daerah seperti temi-temi yang itu memang ada di sana penangkarannya kan gitu loh dan di beberapa titik di wilayah kuota untuk memudahkan gitu ya Bang ini enggak masih terkait boleh dibilang atau tidak terkait pembangunan masjid raya yang datangnya langsung sebenarnya ini sudah beberapa kali Pak Rudi wali kota batam ya yang juga kepala baby batam mengingatkan pada kontraktor ya setelah ya ya dong dipercepat pembangunannya karena targetnya kan Mei untuk presiden tapi melihat melihat kondisi gedungnya ya masih ya udah mau akhir April setelah lagi Mei ya sampai ya kemungkinan nampaknya molor lagi nih tapi Rudi sih berharap Pak wali kota berharap paling nggak Juni udah bisa diresmikan gitu oke kemudian ya masalah narkoba kemarin kan BNN kemudian narkoba Walda Capri terus menyusul teman-teman dari lantamal ya yang berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkoba yang yang jumlahnya berkilo-kilo itu berpuluh-puluh kilo itu nah jaringannya masih ditelusuri karena ini adalah jaringan internasional ya yang berkedok teh Cina gitu kan pada isinya sabun tapi terkait penyelundupan sama narkoba itu ada juga nih mengenai skincar nah itu juga masih ditelusuri oleh teman-teman dari BPOM karena ada dugaan itu diproduksi tanpa sama dilencapi dengan perizinan itu bahaya sih ya untuk itu kita juga menghimpul masyarakat hati-hati ya memilih skin care jangan melihat hasil atau harga yang murah hasil yang cepat perhatikan apakah sudah lulus nya apakah lulus BPOM betul dan memiliki izin edar atau tidak karena kalau sembarangan memakai skin care khususnya perempuan itu bisa mengakibatkan kanker kulit betul betul kesehatan itu kan mahal ya mahal dan kecantikan juga mahal perhatikan komposisinya jangan asal beli dan pilihlah yang udah lolos BPOM ya UJBPOM dan punya izin edar ini penting penting sekali gitu Bang satu lagi dong tentang full card itu gimana yang full card ini kan udah mulai tahapan sosialisasi bukannya sudah mulai langsung dipakai ya beberapa sudah mulai mulai di terapkan dan pendaptaran juga kan nanti akan dibuka di tempat daftar karena setiap kendaraan yang akan membeli bahan bakar pertalai itu harus memiliki kartu nanti kalau tidak memiliki kartu itu maka dia akan beralih harus beli BBM-nya lebih mahal Pertamax atau Pertamax 92 Pertamax Turbo 98 ya ini juga dalam langkah pengendalian kan jangan sampai ada penyelewengan karena kan kita lihat sekarang banyak yang jual eceran gitu kan jadi supaya kuota tetap terjaga juga dan kebutuhan tetap cukup Bang Nur pengen spill semua berita sih tapi pengennya sih gitu iya, biar istimewa besok ya tapi yang lainnya bisa disimak di laman batampos.co.id sebagian kita di media sosial Batampos ada di tiktok, ada di instagram, x, facebook, dan youtube Batampos kita lupa, jangan lupa ya ada promo-promo menarik nih yang ditawarkan oleh informa kita tadi untuk furniture ya tapi nanti disimak di di Batampos, di youtube, dan di konten edisi minggu minggu, ya walaupun sudah lebaran tapi ada diskon spesial yang diberikan oleh informa Batam Center ya, informa Batam Center oke Cey? oke, kami mengenuh atas wapanya nah, pembaca setia Batampos, demikian hot news edisi Jumat 26 April 2024 cerdas memilih informasi akurat bersama Batampos salam redaksi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati